Kedua, yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka itu Walfarju Kemaluan Dan ada beberapa dosa besar akibat kemaluan Ya kalau tidak tobat nasuah betul Siksanya neraka jahannam Apa itu? Alfa'il wal makul bi Satu Homoseksual Atau lesbi Baik yang fa'il Subyek ya bu Yang aktif Maupun makul Yang melayani Kan ada orang itu gak homo Tapi demi uang dia melayani Orang homo Dia gak lesbi Tapi demi bayaran Dia melayani orang yang lesbi Itu dosa besar Jahannam itu Neraka jahannam Kemudian yang berikutnya Wanakih obyadih Orang yang menikahi tangannya sendiri Males nikah Karena gak mau modal Maka kerjaannya Masturbasi Karena gak mau tanggung jawab Gak mau ada beban Yang selanjutnya Wanakihul maratamin duburiha Ini bahasanya agak sarung Gak apa-apa ya bu Karena hadis ya Orang yang menggauli istrinya Dari duburnya Sodomi itu lho Makanya hati-hati ya bu Ya kadang-kadang juga Di asrama-asrama Ada kejadian kemarin di Natar kan Asrama di Pondok Santri di Sodomi Makanya terus serang bu Saya ini termasuk gak sepakat Kalau Pondok itu Laki-laki-laki-laki semua Kalau perempuan Perempuan semua Saya gak sepakat Pondok itu harus ada laki-laki Dan harus ada perempuannya Walaupun dia gak Asramannya gak bareng Tetap dipisah maksudnya Tapi sekali-kali Yang cowok harus lihat Yang perempuan Yang perempuan harus lihat Yang cowok Itu biar normal mereka Kalau yang laki-laki Gak boleh sama sekali Lihat perempuan haram Yang perempuan gak boleh Lihat laki-laki sama sekali Bahaya Nanti sesama dia Terjadi banyak kejadian Sudahan Sudah terlalu banyak kejadian Jadi kalau anak bujangnya Mah Saya kok kalau lihat cewek Gimana gitu Bagus nak Jangan dimarah Haram nak Jangan Bagus Ada cowok tanya sama saya Ustadz Saya ngapa ya Kalau lihat orang cantik itu Gemeter Napsu saya naik Bagus Kata saya Bagus Kamu normal Yang bahaya Kalau kamu lihat cewek Gak demen lagi Tapi lihat cowok Yang demen Bahaya itu Jadi saya termasuk Kalau saya belajar ya Ilmu psikologi ya Menurut saya Laki-laki yang gak pernah Lihat perempuan Atau sebaliknya Itu berbahaya Tetap harus ada Tapi dijaga dengan ketat Asramanya dipisah Tapi mereka harus Berinteraksi Makanya saya termasuk Yang berpendapat Biarkan di kelas itu Ada laki-laki Ada perempuan Perempuan sebelah sini Laki-laki sebelah sini Kalau ada yang ngedip-ngedip Nggak apa-apa Normal Itu manusiawi Yang dilarangkan berzina Kalau cuma cengkring Ya sekali-kali gitu ya Nggak apa-apa itu Biar normal gitu loh Jangan terlalu panatik Ujung-ujungnya apa ya Tadi itu Sodomi Banyak kejadian Bahkan berbaggan Pondok kan malu Nggak enak ya Kemudian yang berikutnya Wannakihu biyadeh Menikahi tangan sendiri Wannakihu mar'ata min duburiha Menggauli istrinya Dari duburnya Jangan sekali-kali Dicoba Karena mengapa Itu akan menjadi Kecanduan nantinya Selanjutnya yang berikutnya Wazani bihalilatijarihi Orang yang menggauli Menzinahi Istri tetangganya Itu jahat benar itu Terus ada bapak-bapak Nanya ustad Kalau bukan istri tetangga Ya sama aja Nggak boleh Namanya zina Cuman kan tetangga Namanya tetangga bu Walaupun nggak ada hubungan darah Kerabat terdekat kita itu kan tetangga Betul nggak kira-kira Jadi tetangga yang baik Dia tidak akan menyebarkan Aib tetangganya Maka ini memang enggak Tetangga berantem Orang sepasar tahu semua Tetangga gue tadi malam berantem Sepuluh piring pecah Kok lo tahu Kedengeran Perang satu Perang dua Perang tiga Sepuluh kali Padahal yang dibanting Bukan piring kaca Yang dibanting Piring kaleng Ya nggak ada yang pecah satupun Cuman omongan sudah kemana-mana Kemudian yang berikutnya Wannakihul bahima Orang yang menggauli binatang Kayak di Eropa kan ada orang nikah sama kambing kan Nikah sama kucing ya bu Nikah sama anjing Selanjutnya Wannakihul mar'ata wa bintiha Orang yang menggauli istri Juga ngembat anak tirinya Anak istrinya Orang yang menggauli istri Sekaligus juga ngembat anak tirinya Ini kejahatan Kemaluan Yang membuat orang dimasukkan Kedalam neraka jahat Terkecuali Kalau bertobat kepada Allah Dengan taubatan nasuha Nah terakhir Ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini Mau tidak Mau kita semua berharap Untuk tidak pernah mampir Kedalam neraka Allahumma Amin Amin ya Rabbil Alamin Ada satu bonus bu Buat kita umat islam Taubat Bedanya umat islam Umat sekarang Sama umat terdahulu Kalau umat dahulu kalah Adabnya disegerakan Umat sekarang Walaupun dia bukan islam Adabnya ditunda Sampai datangnya kiamat nanti Dan spesial buat umat islam Allah tetapkan Taubatnya diterima Sampai nyawa mendesak-desak Dipenggorokan Makanya Saya ingin closing Dengan pernyataan begini Ada sahabat Nabi pernah berdoa kepada Allah Ya Allah terimalah taubat umatku Kata Allah Kuterima taubat umatmu Kalau mereka bertobat Setahun sebelum ajalnya Uy nangis Nabi Ibu Kalau itu takdirmu Ya Allah umatku bakal masuk neraka semua Kalau begitu kata Allah Pepetin setengah tahun Kalau bisa jangan Ya Allah kata Nabi Karena ada diantara umatku itu Yang taubatnya Sebulan lagi mau mati Kalau begitu kata Allah Kuterima taubat umatmu Kalau mereka bertobat Sebulan sebelum ajalnya Tapi ada Ya Allah kata Nabi Diantara umatku itu Yang seminggu lagi Mau mati baru taubat Kalau begitu kata Allah Kuterima taubat umatmu Kalau mereka bertobat Seminggu lagi sebelum ajalnya Tapi kalau bisa Jangan Ya Allah kata Nabi Karena ada diantara umatku Yang sehari lagi mau mati Baru dia bertobat Kalau begitu kata Allah Kuterima taubat umatmu Kalau mereka bertobat Sehari sebelum ajalnya Hari ini taubat Besok mati Masih diterima Terus Nabi minta sekali lagi Ya Allah minta sekali lagi Abis ini Saya gak akan minta lagi Kata Nabi Ini permintaanku yang terakhir Mohon pepetkan lagi Baik kata Allah Kalau ini permintaanmu yang terakhir Dan kamu tidak boleh minta lagi Kuterima taubat umatmu Selama nyawanya Belum mendesak-desak Ditenggorokan Uy nangis Nabi ibu Langsung pamir Di hadapan para sahabat Saking terhalunya Beliau menangis Beliau bersabda Inna Allah Yak balu taubat al-abdi Malam yughargir Sesungguhnya Allah Akan tetap menerima taubat hambanya Selama nyawanya Belum mendesak-desak Ditenggorokan Terlalu baik Maha baik Allah yang selama ini Kita sembah Tidak ada kata terlambat Untuk bertobat Kalau sudah nyawa disini ibu Berarti tinggal beberapa detik lagi Nyawa sudah dicabut Tapi masih sampai kaki lutut Masih diterima taubat Ditarik sampai dipinggang Masih diterima taubat Makanya saya yakin Bihakil yakin Orang Islam Sejahat apapun dia Ketika dia sedia bertobat Maka Allah Maha penerima taubat Makanya saya selalu punya rumus dalam hidup Tidak mau membenci siapapun Marah boleh Karena marah itu letupan emosi Benci jangan Kesel boleh Benci Jangan Ngambek boleh Ibu-ibu pernah ngambek Sering ya Ngambek boleh Benci jangan Mengapa kita tidak boleh membenci Benci itu penyakit hati Orang yang kita benci Belum tentu masuk neraka Sedangkan kita sendiri Belum tentu masuk Sudah Demikianlah Mudah-mudahan ini semua bermain